What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jemima Dan kalau temen-temen baru disini, welcome Nice to meet you So, di video kali ini, seperti yang temen-temen udah lihat dari judulnya Aku bakalan ngebahas sunscreen yang harganya mahal banget nih ya Termasuk mahal banget menurut aku dalam kategori sunscreen Versus sunscreen yang harganya murah banget At least yang paling murah yang aku punya Jadi ini adalah segmen baru di channel aku ya Untuk mahal versus murah Terinspirasi juga dari kalau misalnya banyak youtuber yang bikin Makanan yang mahal versus makanan yang murah Pakaian yang mahal versus yang murah Dan sekarang aku mau bikin skincare nih Yang mahal versus yang murah Emangnya ada bedanya nggak sih? Atau sama aja toh sama-sama sunscreen dalam video ini Tujuan segmen ini dibuat supaya bisa menambah wawasan kita juga ya Dalam memilih produk antara Satu, yang bagus nggak harus mahal Atau dua, ada harga, ada kualitas Apakah itu berlaku dalam hal dua produk yang bakalan aku bahas saat ini Langsung aja kita mulai videonya Yuk yuk! So, untuk mahal versus murah kali ini Aku mengangkat sunscreen Sunscreen termahal yang setidaknya menurut aku Yang aku punya adalah dari Anessa Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50+, PA++++ Versus sunscreen yang paling murah yang aku punya Yang menurut aku yaitu Emina Sun Battle SPF 45 PA++++ Sebenernya aku mau cari battle yang sama-sama SPF 50 ya Tapi aku nggak menemukan atau belum menemukan SPF yang 50 Tapi harganya sekitar Rp50 ribuan gitu Karena aku pengennya bikin battle Kan Anessa ini hampir Rp500 ribu ya harganya Jadi Rp500 ribu versus Rp50 ribu Kayak 10% dari harga yang paling mahalnya gitu loh Tapi aku pikir-pikir yaudahlah ya untuk SPF 45 dan SPF 50 pun Kalau misalnya kita pelajari Pada dasarnya tidak terlalu memberikan perbedaan yang signifikan Karena semua sunscreen itu tetap terlepas dari berapapun SPFnya Tetap seiring berjalannya waktu di hari kita pakai Harus di-retouch Disini aku bukan lebih mempro yang mahal Ataupun lebih mempro yang murah Nggak, aku hanya akan kasih gambaran secara keseluruhan aja Tentang seperti biasa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sunscreen Apakah yang mahal itu worth it? Atau yang murah aja nggak masalah Yang penting kita pakai sunscreen Disclaimer, video ini nggak dispersari sama sekali Bior kedua-duanya juga merupakan sunscreen favorit aku Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian pasti tau So, yang belum follow, munggo di-follow Kita mulai Anessa, dia dibanderol dengan harga Rp489 ribu Kalau nggak diskon Rp440 ribu kalau dia diskon Kita dapat Rp60 mili Ini size yang paling gedenya Tapi Anessa memberikan pilihan size yang lebih kecil Which is lebih affordable juga Rp175 ribu Dapetnya Rp20 mili Sedangkan Emina Sun Battle 45 ini Dibanderol dengan harga Rp49.500 Kalau nggak diskon Rp44.550 kalau diskon Dan kita dapat neto Rp30 mili Tapi kalau kita mau kalikan dua Kan Anessa tuh dapat Rp60 mili ya Kalau Emina kan dapat Rp30 mili Rp45 mili Taruh lah Rp45 mili Berarti kalau dia Rp60 mili Setara dengan banyaknya yang kita dapat di Anessa Dia akan menjadi Rp90.000 Tetap jauh lebih murah daripada Anessa Kita lanjut ke ingredients mereka masing-masing Mulai dari Anessa dulu Komponen sunscreennya sendiri Anessa menggunakan 5 komponen sunscreen di dalamnya Ada Zinc Oxide Zinc Oxide ini yang paling tinggi juga di daftar komposisi ya Jadi memang banyak komponennya di dalam sini Zinc Oxide ini teman-teman merupakan Physical Sunscreen Dan dia Broad Spectrum Artinya dia melindungi dari UVA maupun UVB Dan kelebihan dari Zinc Oxide ini Dia sangat-sangat stabil Artinya kekuatannya itu gak cepat berkurang gitu loh Serta merupakan Anti Irritant juga Atau Anti Irritasi Zinc Oxide ini sekarang dianggap sebagai sunscreen yang paling luas perlindungannya Yang tersedia sekarang ini Komponen sunscreen yang kedua ada Titanium Dioxide Yang mirip-mirip sama Zinc Oxide yang tadi Broad Spectrum juga melindungi dari UVA dan UVB Sangat stabil juga atau tahan lama Tapi memang kekurangan dari Zinc Oxide dan Titanium Dioxide ini mereka mempunyai White cast Jadi kalau misalnya kita pakai Jadi ada putih-putih ke tone up gitu kulitnya Dimana beberapa warna kulit tertentu tidak terlalu suka ya Tapi untungnya Anessa ini dia memformulasikan keseluruhan komposisinya Sehingga membuat Zinc Oxide dan Titanium Dioxide ini Tidak terlalu meninggalkan white cast gitu Jadi finishnya tetap overall hampir sama aja dengan warna kulit asli kita Tapi nanti sebentar akan aku bahas lebih jauh ini masih di komposisinya Yang ketiga ada yang namanya Ethyl Hexyl Triazone Ini adalah bentuk chemical sunscreen Yang pada saat ini merupakan chemical sunscreen dengan perlindungan terhadap UVB Yang paling stabil Jadi dia cukup tahan lama melindungi dari dampak buruk sinar UVB Kemudian ada di Ethyl Amino yang nama panjangnya bakal aku taruh disini Merupakan jenis chemical sunscreen yang tinggi perlindungan terhadap UVA Juga sangat stabil Dan yang terakhir ada Bis Ethyl Hexyloxifenol Nama panjangnya bakal aku taruh juga disini Salah satu komponen sunscreen terbaik juga Broad spectrum melindungi dari UVA dan UVB Sangat tahan lama juga dan termasuk di golongan chemical sunscreen And yeah that's all untuk komponen sunscreen yang ada di dalam Anessa Secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Anessa ini merupakan gabungan Antara physical sunscreen dan chemical sunscreen Next kita pindah dulu ke sunscreen yang harganya lebih ramah di kantong Amina Sun Battle 45 ini aku udah pernah 2 kali jelasin secara detail di channel aku Yang paling lengkap tuh disini Jadi kalo misalnya temen-temen pengen denger penjelasan yang lebih panjang dan detailnya soal ini bisa langsung aja kesitu Disini aku bakal tetep ulangin tapi yang seinti-intinya aja Kumponen sunscreennya tuh ada 6 Yang pertama namanya Ethyl Hexyl Metaxosinamate Merupakan chemical sunscreen melindungi dari UVB Namun dia gak terlalu stabil Kedua ada Ethyl Hexyl Salisilat Melindungi juga dari UVB Ketiga ada Homo Salah Salah satu chemical sunscreen juga Dan melindungi juga dari UVB Ada Butyl Metoxid D-Benzoyl Metan Ini dikenal juga dengan Avobenzone Salah satu chemical sunscreen dan melindungi dengan sangat baik dari dampak buruk sinar UVA Kemudian Octocrylan Yang melindungi dari UVA dan sedikit UVB Dia membantu menstabilkan si Avobenzone yang tadi Sehingga Avobenzone bisa lebih tahan lama gitu loh Dan yang keenam ini yang ada dikandung sama Anessa juga tadi Yaitu Disethyl Hexyloxifenol Melindungi dari sinar UVA maupun UVB Dan merupakan salah satu komponen sunscreen yang terbaik Juga sangat stabil atau tahan lama Sehingga kita bisa lihat disini kalau Emina lebih ke golongan chemical sunscreen untuk overallnya Secara sebelah bersebelahan kita bisa melihat kalau sebenarnya komposisi atau komponen sunscreen yang dikandung oleh Emina tuh lebih banyak ya 6 versus Anessa punya 5 Tetapi untuk kegunaan dari komponen masing-masingnya sendiri itu lebih banyak yang sangat-sangat stabil dari Anessa sendiri Menjadi salah satu alasan juga kenapa Anessa bisa SPF 50 dan ada plusnya juga jadi SPF 50 plus Dan PA-nya itu plusnya ada 4 plus 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 Sehingga dia bener-bener dikategorikan sebagai sangat tinggi perlindungan terhadap UVB Juga sangat tinggi perlindungan terhadap UVA Untuk Emina sendiri dia punya 6 komponen sunscreen Tapi masih ada campuran dari yang stabil dan yang kurang stabil Tetapi itu tetap membuat dia mempunyai SPF 45 PA-nya juga plus 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 ada 3 plus loh Dan ini sudah sangat-sangat cukup untuk dikategorikan sebagai tinggi perlindungan terhadap UVA maupun UVB Selanjutnya untuk komposisi pendukungnya Selain melindungi dari sinar UV Untuk Anessa sendiri dia melembabkan kulit juga menghidrasi dari komposisi glycerin dan hyaluronic acid Atau tertulis sodium hyaluronic Ada juga licorice extract dari komposisi yang namanya dipotasium glycerisa Untuk menenangkan anti radang juga dan ada efek mencerahkannya Serta ada tambahan 3 extract ini dan tokoferol sebagai antioksidan Kalau di total-total komposisi pendukung yang bagus dalam Anessa ada 7 Kalau di Emina Sun Battle 45 yang jauh lebih affordable Kita bisa menemukan ada 3 juga komposisi pendukung yang bagus Yang pertama ada grape leaf extract tertulis Vitis vinifera Yang manfaatnya banyak juga loh guys Sudah banyak penelitian yang menunjukkan kalau grape leaf extract ini efektif sebagai anti polusi, antioksidan juga Bisa meningkatkan kondisi kulit, menghaluskan baik untuk kulit yang berminyak, berjerawat, kombinasi Serta ada efek anti-agingnya juga Jadi jangan dilihat cuman wah cuman satu itu Tapi itu fungsinya dan manfaatnya tuh banyak banget Yang kedua ada Bisabolol Itu untuk soothing, menenangkan Dan gak kalah juga ya menurut aku dari Anessa ini Karena Bisabolol merupakan salah satu komponen aktif dari chamomile Jadi efek soothingnya tuh dapat juga Bikin kulit terasa sejuk serta meredakan peradangan juga Terakhir tambahan antioksidan dan melembabkan kulit juga diambil dari Pongamia Glabra So overall menurut aku untuk komposisi pendukungnya Walaupun di atas kertas tuh jumlahnya tuh lebih banyak Anessa Tapi manfaat yang kita dapatkan sama aja Mau menenangkan dari Emina ada, Anessa juga ada Mau meredakan peradangan dari Emina ada, Anessa juga ada Mau antioksidan pun dari Anessa ada, Emina juga ada Kecuali mungkin untuk mencerahkan ya Karena ada licorius extract di Anessa Kalau di Emina tidak ada komposisi untuk mencerahkan kulit Kabar baiknya untuk Anessa dia tidak pakai alkohol maupun parfum atau fragrance Sedangkan yang Sun Battle 45 masih ada kandungan etanol atau simple alkoholnya Serta parfum maupun fragrance Walaupun fragrance sendiri sudah berada di akhir-akhir daftar komposisi Dan ketika aku sendiri pakai, wanginya juga gak begitu mengganggu Serta info tambahan juga buat Anessa ini Dia ada yang namanya Triple Defense Technology Yang mana ketika katanya kena panas maupun air dan keringat Proteksinya itu akan lebih kuat Sedangkan kalau misalnya sunscreen yang biasa mungkin aja akan langsung luntur gitu ya Ketika kena air maupun keringat Tapi tidak dikatakan kalau dia tahan terhadap sentuhan maupun gesekan Jadi klaim-klaim seperti itu memang akan membuat kita terasa lebih aman ya Tetapi kalau aku pribadi tetap akan menganjurkan entah sunscreen Anessa kah yang kamu pakai Atau sunscreen Emina kah yang kita pakai Tetap sama-sama harus di reapply Karena gesekan tangan kita apalagi kalau misalnya kita pakai makeup Sponge-ponge yang kita pakai itu juga akan mengurangi perlindungan sunscreen itu Selain itu memang dia akan lebih kuat kalau kena keringat Tetapi kalau misalnya kita berkeringat lalu kita ambil tisu dan kita pun tetap mengeringkan keringat kita dengan tisu Of course, sentuhannya tetap akan melunturkan juga perlindungan dari sebuah sunscreen Namun setidaknya bisa jadi ya kalau misalnya ada hujan atau kita tidak sengaja keciprat air Itu sunscreennya akan lebih tahan lama yang Anessa daripada Emina Sampai disinilah kita bisa mendapatkan sedikit gambaran kenapa harga Anessa itu memang melambung tinggi Juga Anessa kan produk impor ya, produk Jepang Jadi ya costnya tuh memang lebih more expensive daripada ini produk lokal dong Jadi diproduksi di Indonesia jauh lebih terjangkau juga harga juarnya Sekarang kita masuk ke poin-poin yang langsung turun lapangan nih Dari teksturnya, pengalaman pakainya, finishnya, ketahanannya sepanjang hari yang aku sendiri alami Sampai dengan tingkat kenyamanan pakai Aku mau mulai dari teksturnya dulu ya Untuk Anessa, dia memang teksturnya seperti namanya Dia tuh milky banget ya Jadi sangat-sangat cair seperti susu Warnanya juga putih dan gampang juga dibawur ke seluruh permukaan kulit Sedangkan kalau Emina, dia tuh teksturnya cenderung lebih ke watery gel Pertama kali keluarkan, dia akan terlihat lebih padat daripada Anessa Anessa yang sebelah sini, Emina yang sebelah sini Warnanya juga sama-sama putih ya Tapi kalau kita bandingkan side by side Anessa tuh lebih kelihatan putihnya daripada Emina Dia lebih ke beige nude gitu Daya serapnya atau tingkat penyerapannya memang sesuai dengan tekstur Anessa lebih cepat menyerap Kalau Emina harus ditunggu lebih lama Namun untuk level lengketnya sendiri Mereka berdua juga ada yang lengket Sama aja, mau mahal, mau murah Sama-sama Emina dan Anessa tidak memberikan rasa lengket sama sekali ketika aku pakai Tapi ketika berbicara soal finish Memang jauh lebih enak finish dari Anessa Karena dia lebih made gitu loh Lebih made dan lebih ringan terasa di kulit Sedangkan kalau Emina, dia tuh finishnya lebih ke dewy, glowing gitu Jadi ada sedikit kesan berminyaknya Ketika dibandingkan dengan Anessa Memang Emina terkesan lebih oily finish Overall finishnya sendiri aku lebih suka yang Anessa Emina Sun Battle ini dia juga sebenernya termasuk ringan ya di kulit Tapi again ketika dibandingkan dengan Anessa Masih Anessa lebih ringan Cuma tolong camkan baik-baik Kalau temen-temen ini tuh harganya tuh jauh lebih affordable Dan di rana harga seperti itu Ini Emina sudah sangat-sangat untung Makanya dia menjadi salah satu favorit aku juga Sangat-sangat bagus lah Apalagi kalau mau dipakai outdoor kan SPF-nya udah 45 nih Dibawu 50 ribu lagi Untuk level kecocokan di kulit wajah aku nih ya Sama juga Harga tidak berpengaruh Masalah cocok dan nggak cocok Mahal, murah kedua-duanya Untuk Anessa dan Emina cocok di kulit wajah aku Tidak ada dari mereka berdua yang memberikan jerawat kepadaku Nggak ada yang kasih aku beruntusan sama sekali Jadi aman dalam hal itu Nah untuk kusam enggaknya sih Ketika udah dipakai dan juga dipakai seharian Untuk Emina again kalau dia berdiri seorang diri Aku bisa kategorikan dia sebagai Nggak kusam dibandingkan dengan sunscreen-sunscreen lain yang aku punya Tapi memang kalau dibandingkan dengan Anessa 1-10 dia di sekitar 3-4 lah Untuk tingkat kekusamannya Sedangkan untuk Anessa dia di 0-1 Nggak bikin kusam sama sekali Tapi ada satu hal yang Aku dapati hanya di Emina Dan tidak ada di Anessa Dan itu membuat Emina memang betul-betul menang ya Dalam satu hal yang akan aku sebutkan ini Yaitu Ketika aku pakai skincare yang cukup berlayer ya Toner Terus aku layer dua serum Terus aku pakai lagi moisturizer Aku akan cenderung lebih memilih mengakhiri skincare rutin aku dengan SPF dari Emina Dibandingkan dari Anessa Biasanya kalau Anessa Aku hanya pakai ketika skincare aku tuh simple aja Toner Terus serum Kadang-kadang aku udah nggak pakai moisturizer Langsung aja Anessa Atau aku pakai moisturizernya tipis-tipis aja Lalu Anessa Kenapa? Kalau pakai Anessa Ketika layer skincare aku udah lumayan banyak nih Dan udah agak tebel lah istilahnya di kulit ya Saat aku apply pakai Anessa sunscreen Dia bakal peel off Dan itu tricky banget Dia bakal peel off Artinya setelah di apply-apply Lama-lam kok ada kayak daki gitu ya Putih-putih gitu keluar Ya emang karena dia ada white cast-nya Tapi itu memberikan cukup ketidaknyamanan Sehingga kalau misalnya aku mau pakai dia Biasanya skincare yang aku pakai sebelumnya itu Tidak akan terlalu banyak layer Jadi dia tidak akan peel off Karena termasuk powdery juga finishnya di kulit Sedangkan untuk Sun Battle 45 Mungkin karena dia ya chemical sunscreen Lebih cenderung ke chemical sunscreen Jadi aku tidak mengalami yang namanya peel off sama sekali Jadi bener-bener nyaman ya dalam hal itu Jadi itu dia pengalaman aku pakai Kedua dari mereka Terlepas dari harganya Dua-duanya tetap menjadi favorit aku Tapi kalian udah bisa lihat Menang kalahnya mereka masing-masing tuh dimana Sedangkan untuk dipilih berdasarkan tipe dan jenis kulit Menurut aku mereka bisa ke tipe dan jenis kulit seperti apa sih Kalau misalnya Emina ini dia bisa ke kulit yang normal Terus berminyak Kombinasi juga bisa Tipe yang acne prone Berjerawat maupun yang ada beruntusan Juga bisa coba pakai dia Karena komposisi pendukungnya ada Anti radang dan menyejukkan juga kan Kecuali kalian sensitif sama yang namanya fragrance Maupun alkohol Sedangkan untuk Anessa Dia bisa untuk semua tipe kulit Semua kondisi kulit Karena ingredientsnya juga mendukung ya Kalau teman-teman ada budget lebih Bisa pilih Anessa Tapi kalau misalnya yang penting bisa melindungi kulit dari sinar UVA maupun UVB Emina tuh sudah sangat-sangat masuk kriteria Jadi untuk menyimpan atau menabung Bisa Emina aja deh Nggak usah yang mahal-mahal Toh dua-duanya harus di reapply Semoga ini bisa memberikan referensi dan gembaran untuk teman-teman yang mau pilih sunscreen yang mana Atau wondering kenapa ini terlalu mahal Kenapa ini sangat-sangat affordable Kesimpulan aku Anessa memang mahal karena ada alasannya Emina sangat affordable Tapi sudah sangat-sangat worth it Dan keduanya tetap bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB Tinggal disesuaikan dengan preferensi teman-teman dan budget kita semua Kalaupun misalnya teman-teman mau beli Anessa tapi nggak mau dia cepet abis Sebaiknya Anessa dipakai di wajah aja Nanti yang di leher tuh sunscreen yang lain aja yang lebih affordable Misalnya Emina atau yang lain lagi Biar Anessanya nggak cepet abis Komen di bawah teman-teman pengen aku bikin segmen mahal versus murah apa lagi Nanti aku bakalan bikin videonya buat teman-teman semua That's all guys for today's video Jangan lupa follow aku di Instagram ya guys At Jimmy Malivia Karena aku sering share hal-hal yang nggak aku share di Youtube Rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more As always, good luck, semangat sunscreen-annya And thank you guys so much for watching I will see you guys in my next video Bye-bye guys